dan Wakil Presiden menggerakkan dari bangka serangan itu. Saya ingin sampai kepada kata-kata terakhir bahwa sekali lagi penghilangan nama Suharto ini hampir tidak mungkin. Jadi saya sesuai dengan kata Pak Kiki tadi bahwa saya kira saya tidak punya otoritas saya sudah jauh 20 tahun dari Indonesia Pak Kiki Kami persilakan kepada Dr. Suryadi sehingga tentu saja setelah membahas perspektif sejarah saya tidak ingin seperti kata Pak Kiki tadi General Militer, Nabi Rawan dan Nani Pak Sejarawan yang sangat dikit kita kenal tadi tentu Dr. Suryadi yang sekarang sedang meneliti tentang peristiwa 73 tahun yang lalu yang sekarang berada di Leiden tentu di sana merupakan laboratorium dari seluruh sejarah nasional kita termasuk Serangan Umum Satu Maret dan juga mungkin kaitannya dengan PDRI dan beliau sudah memaparkan dalam bentuk makalah yang beliau kirim tadi siang kepada kami silakan Bapak Dr. Suryadi waktu dipersilakan Terima kasih Pak Sida Tata juga selamat malam untuk semua peserta dan senior-senior disini Prof. Anhar General Kiki dan lain-lain juga Dinda Fadlizon ya seperti saya kirimkan dalam makalah saya yang mudah-mudahan akan bisa distribusikan kepada para peserta saya membatasi pembicaraan saya disini pada bagaimana gambaran atau image koran-koran berbahasa Belanda tentang peristiwa 1 Maret 1949 itu jadi fokus saya ke sana saya tidak bermaksud untuk membuktikan siapa yang menggagas serangan dan lain-lainnya tapi tentu saya di akhir pembicaraan nanti akan sampai pada pembahasan tokoh-tokoh mana yang menonjol dalam serangan itu jadi kalau secara dari segi waktu saya mencoba mengeksplorasi koran-koran berbahasa Belanda yang terbit sejak setelah serangan 1 Maret sampai kira-kira Presiden Sukarno kembali ke Jogja pada 6 Juli 1949 nah secara metodologi saya ingin berbicara sedikit bahwa pertama dari segi koran pada masa itu walaupun kita sudah merdekas pada 1945 tetapi koran-koran berbahasa Belanda itu masih terbit termasuk yang di Indonesia jadi sampai sebenarnya pada tahun 1950-an sampai akhir apa namanya setelah KMB pun koran-koran beberapa koran bahasa Belanda itu masih terbit seperti lokomotif di lokomotif di Semarang ada koran di di bibliografi makalah saya saya terakan misalnya juga ada Head News Blood for Sumatra di Medan Abatavia News Blood masih terbit dan sebagainya tapi penelusuran saya juga kepada koran-koran berbahasa Belanda yang terbit di Belanda nah ini fokus saya nah secara teori dan metodologi saya kira koran adalah salah satu sumber penting untuk merekonstruksi sejarah terutama sekali yang terkait juga dengan persiwa seperti ini karena biasanya koran apa namanya cepat memberitakan walaupun kita tahu bahwa dari segi analisa dan penggambaran tentu terbatas karena karena halaman koran terbatas dan lagi pula perlu dicatat bahwa sampai hari ini koran tentu saja punya posisi baik secara sosiologis maupun subjektif terhadap satu peristiwa jadi mungkin barangkali ada subjektifismenya tapi jelas bahwa apa yang disampaikan itu memiliki standar tertentu dari segi jurnalisme nah jika tokoh-tokoh yang dimunculkan dalam orang-orang berbesar Belanda itu seperti itu kita bisa menyadari bahwa itu bukan karena disanjut atau mengangkat telur orang sekarang tapi itu kenyataan di lapangan nah secara umum saya ya secara umum saya melihat bahwa tentang serangan umum ini ada versi atau dua intonasi yang berbeda dari orang-orang berbesar Belanda sekalian yang pertama mereka menyebutnya dalam headlands atau dalam judul laporannya itu kaum ekstremis ya ini jelas barangkali ini sedikit nasionalis seperti apa namanya delekraft atau dan lain sebagainya nah yang kedua mereka menyebut ini republicans kaum republicans menyerang Jogja nah ini barangkali cukup netral dan kita tahu pada masa itu juga masa sebelumnya sebenarnya beberapa koran di Belanda itu sangat mendukung perjuangan bangsa Indonesia seperti war height dan sebagainya koran-koran yang kiri sosialis itu sangat mendukung perjuangan bangsa Indonesia nah mereka ini menyebut the republicans ya lain dengan yang tadi yang menyebut ekstremis ya kaum ekstremis menyerang kita menyerang terbelanda nah saya menggambarkan itu dalam halaman dua makalah saya yang saya ambil dari Delekomotif yang terbit di Semarang Provinsial Denster dan Aser Koran yang terbit di Asen dan Head Paro yang terbit di Amsterdam ya nah ibu-ibu dan apa jelas koran-koran tersebut menggambarkan ya terima kasih moderator bagaimana serangan itu nah yang menarik adalah bahwa kebanyakan koran ini sudah melaporkan pada tanggal 3 Maret pada tanggal 3 Maret dan itu berarti saat dua hari ya setelah serangan nah disebutkan bahwa serangan itu jadi pada jam 6 pagi dan itu ditandai dengan bunyi sirene berakhirnya jam malam jadi rupanya seperti kata jenderal Bapak Jenderal Kiki tadi dan juga Bapak Jenderal Anhar ini terkoordinasi ya jadi ditandai dengan bunyi sirene dan itu menandakan semua orang semua yang yang terlibat dalam penyerangan itu memulai serangan ya nah yang menarik juga bahwa dinyatakan sebanyak 2 ribu orang menyerang secara serentak jadi angka 2 ribu ini diterima oleh pers tentu dari sumber-sumber yang dapat dipercaya itu mungkin perhitungan yang yang tentu saja cukup umum ya dan pada waktu itu ANETA itu punya cabang atau punya koresponden di Jogja ya jadi kebanyakan korang-korang ini bersumber pada ANETA laporan ANETA tapi juga laporan korang-korang vernacular nah salah satu korang-korang-korang kita yang paling duluan memuat berita ini adalah SINPO yang terbit di Jakarta SINPO menerbitkan berita pendek pada tanggal 3 sama dengan orang-orang Belanda tetapi mengulas lebih banyak pada tanggal-tanggal selanjutnya tanggal 5 6 dan 7 nah menariknya dari laporan itu bahwa Jenderal Van Langen itu sedikit kesan saya itu agak menyembungkan diri this is need for rushing ini bukan sesuatu yang apa namanya mengejutkan nah ini tapi ini psikologi seorang yang kebobolan ya there is need for rushing menurut mereka ada lagi ada lagi ya jadi itu dan kemudian pada jam kebelas itu keadaan kembali dapat dikuasai oleh Belanda dan pasukan kita TNI dan semua pihak yang terlibat itu mundur dan dikabarkan meninggalkan beberapa apa peralatan amunisi dan juga korban nah menarik sekali saya mengambil laporan dari Sinpo pada 6 dan 7 Maret bahwa dari penyerangan serangan ini dari mayat-mayat para penyerangan yang ada itu juga terdapat tentara Jepang orang Jepang itu di halaman mohon dilihat itu halaman berapa ya dari apa makalah Jepang nah itu laporan Sinpo dan dikatakan bahwa kebanyakan dari orang-orang itu umumnya kaum gorilla ini ada yang berpakaian serba hitam ada pula yang pakai celana pendek dan baju kaos sedang kepalanya dicukur gundul dan memakai janur kuning untuk belebet masing-masing punya kepala pertempuran selama satu hari itu ternyata sudah ditimbulkan banyak korban dalam kalangan kaum gorilla karena di berbagai-bagai dia berbagai-bagi maksudnya berbagai-bagai seterahat orang lihat banyak maik gorilla yang gugur diantara mana ada terdapat juga beberapa maik-maik Jepang nah ini laporan Sinpo jadi rupanya barangkali cukup beragam barangkali kita tahu bahwa dari sejarah yang sudah kita pelajari bahwa beberapa orang Jepang yang ada di Indonesia pada waktu itu memihak kepada kita karena apa namanya tidak menerima kekalahan mereka dari Amerika dari sekutu nah dan apa tindakan dari pihak Belanda terhadap penyerangan ini pada satu hari setelah itu General Spurs terbang langsung ke Jogja dan untuk bertemu dengan Van Langen dilanjutkan dengan koordinasi dengan beberapa petinggi yang lain seperti General Manor dan juga Residen Stock dan mereka bertemu dan pada jam 10 jam 12 pada tanggal 3 itu General Mayor dan beberapa staff pergi ke Keraton menemui Sultan nah ini terkait dengan penyerangan pada tanggal 1 itu Bapak-Ibu sekalian karena dilaporkan bahwa di pohon dari pohon-pohon di sekitar istana Keraton itu para penembak Jitu itu melancarkan serangan dari pohon-pohon itu jadi mereka ingin tahu apakah Sultan di dalam istana ada bersembunyi para geriawan ini nah itu yang pertama tapi yang kedua satu minggu atau beberapa hari setelah serangan itu ada kabar bahwa Jenderal Sudirman disembunyikan di Keraton nah ini menimbulkan sedikit kecurigaan dari pihak Van Langen Jenderal Mayor dan Van Langen dan stafnya untuk memeriksa istana tapi ternyata Sultan mengatakan tidak ada kaum ekstremis di dalam istana dan dalam setengah jam kemudian atau satu jam kurang lebih mereka kembali jadi ini menunjukkan juga bahwa institusi kesultanan terus dihormati oleh Belanda pada waktu itu nah ibu bapak sekalian apa konsekuensi dari serangan ini nah ini yang menarik dan barangkali kurang di belum diketahui banyak oleh apa rupanya Jenderal Van Langen sentera Belanda sangat sangat apa sangat marah sekali rupanya mereka mengisir penduduk Jogja dan pada satu atau kurang lebih satu minggu setelah itu mereka menangkap 60 pelajar dan mahasiswa dan membunuhnya dengan sentruman listrik mohon digeser sedikit gambarnya ini Zestok Indonesia Studenten Ge Electro Kutier 60 mahasiswa dan pelajar dieksekusi dengan sentruman listrik ini kejam sekali dan ini saya tidak tahu apakah ini sudah diungkapkan dalam 12 buku dari penelitian yang baru-baru ini menjadi kontroversi di Belanda sudah diungkapkan atau belum sebab saya belum mendapatkan bukunya dan ini seperti bapak-bapak dan ibu kelihat baca di sana ini diprotes oleh asosiasi mahasiswa dunia dan pelajar dunia disampaikan ke PBB dan saya berharap kalau mau pihak-pihak yang terkait menelusuri ini secara lebih konkret ini kekejaman yang sangat tidak bisa ditolerir sangat tidak manusiawi 60 anak muda student mahasiswa dieksekusi dengan sentruman listrik ini luar biasa kejam itu menurut saya nah itu antara lain tapi tentu banyak hal lagi yang lain yang tidak kita ketahui sekarang dengan apa akibat atau tindakan balasan dari Belanda terhadap ini nah tadi saya agak lupa menyebutkan bahwa sebenarnya serangan ini juga terkait dengan satu motivasi nah di harian simpo itu mengabarkan apa namanya bahwa serangan ini memang seperti tadi sudah disampaikan oleh Bapak Jenderal Kiki dan juga Pak Anhar dan juga dalam banyak buku sejarah bahwa memang serangan ini dimaksudkan untuk memberitahu dunia bahwa Republik Indonesia masih ada dan tapi simpo memberitakan beberapa poin yang mereka kutip dari pihak Belanda yang tentu saja masih bisa kita pertanyakan menurut simpo ini kalangan militer Belanda apa motif serangan ini menurut beberapa sumber yang mereka dapatkan adalah bahwa di kalangan militer Belanda itu terjadi kekacauan untuk memperlihatkan telah terjadi kekacauan terutama dalam soal makanan dan penggajian dan TNI juga berharap bahwa serangan hebat ini akan memberitahu dunia itu sudah sama kita ketahui itu yang apa yang dinyatakan dalam surat kabar simpo tapi juga dalam beberapa surat kabar berbahasa Belanda saya melihat secara umum bahwa memang pengondisi serangan ini memang terkait dengan itu kita tahu pada satu Maret itu sebenarnya wakil uji Mr. Merle Kohran akan datang ke Jogja pada satu Maret itu untuk mohon digeser sedikit ya ini Merle Kohran untuk menyelidiki apa yang terjadi pada sebelum-sebelumnya yaitu matinya di eksekusinya secara kejam dokter Mas Dulha Nasution oleh tentera Belanda ajudan presiden wakil presiden ajudan Bung Hatta Mas Dulha adalah dokter di gedang hukum yang lulus dari Putra Universiti pada 1943 yang kedua pada saat yang sama seminggu setelah itu kurang lebih hilangnya Suharto ini bukan Suharto Pak Harto Harto kepala pos dan telekomunikasi Republik Suharto hilang tidak lama setelah Mas Dulha ditembak mati dan juga termasuk salah seorang Sultan Solo saya lupa namanya yang juga dieksekusi di jalan ketika dia pulang dan bertemu dengan tentera Belanda ini dilaporkan oleh pihak Republik dan dianggap oleh PBB ini sesuatu yang defian bahwa dalam sebenarnya pihak Belanda harus melindungi pejabat tinggi nah ini yang membuat Kohran PBB memutus Kohran ke Jogja nah rupanya momentum ini ingin dipilihkan menurut analisa saya ingin dipilihkan oleh pihak Republik oleh TNI untuk menunjukkan bahwa Republik masih ada nah itu yang saya bisa beri interpretasi dari kenyataan ini nah kemudian saya ingin apa menjelaskan siapa nama yang muncul dari laporan-laporan media Belanda pada periode itu nah yang paling sering muncul adalah tiga nama yaitu Sultan Hamengkubu yang kedua adalah geser terus moderator yang kedua adalah Suharto dan yang ketiga adalah Jenderal Sudirman ya nah dan tadi dari segi militer Pak Kiki sudah menjelaskan secara detail tetapi ini saya melihatnya secara akademis saja ya secara apa namanya nah jelas dari laporan-laporan Belanda itu Sultan dan Bapak Harto sangat dekat ya malah dalam foto di Leiden itu Pak Harto dan apa Sultan dan Pak Harto itu duduk berdekatan ya nah sejak Februari sebenarnya sebelum serangan terjadi Sultan sudah memerintahkan Leiden Kolonel Suharto untuk mengkonsolidasikan Kota Jogja karena kita tahu bahwa hanya beberapa bulan sebelum itu terjadi peristiwa Madiun jadi Jogja pada waktu itu sangat meresahkan ya karena banyak pihak-pihak yang membuat kelimutan Sultan dengan tegas meminta dengan resmi meminta Suharto dan pasukannya untuk menjaga keamanan Jogja nah setelah terjadi serangan dan ketika perjanjian Rumroyen dicapai Wonosari apa Puan Langan dan tenteranya harus meninggalkan Jogja dalam penyerahan Wonosari pada tanggal 24 Juni kepada pihak Republik itu Suharto yang mewakili tadi Pak Anhar sudah menyatakan itu Suharto mewakili nah dalam periodu itu sejauh yang saya telusuri dalam kurang-kurang Belanda itu nama Bapak Bambang Sugeng itu baru muncul tahun 50-an ke atas jadi dalam periodu ini tiga nama ini sangat mencolok sangat mencolok dan ketika diadakan hari leher dah hari tentara yang diadakan di Yogyakarta setelah Bung Karno kembali pada bulan Oktober itu Bung Karno pada bulan Juli dan bulan Oktober diadakan hari leher dah nah ini tentang Wonosari tadi Suharto memimpin Devile sekali lagi Suharto memimpin Devile sebagai komandan lapangan untuk Jogja nah kemudian ketika ketika Insinyu Soekarno dianggap menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat dilantik Suharto juga memimpin Devile untuk penghormatan ya jadi ini menunjukkan bahwa peran ketiga orang ini sangat penting pada masa itu saya tidak akan berbicara mengenai siapa yang memendai siapa yang dikomendai tidak ini tadi sudah Pak Kiki sudah menjelaskan tapi jelas peran ketiga orang ini sangat penting dan terutama sekali hubungan Sultan dengan Pak Arto rupanya sangat apa karena setelah Jogja kembali ke tangan Republik Sultan sekali lagi menetapkan Jogja ke daerah semi dan kembali Suharto ditunjuk oleh beliau untuk melakukan eksekusi di lapangan sebelum dijanjikan bahwa dua atau tiga bulan kemudian akan sepenuhnya akan diserahkan kepada sipil nah ini sekali lagi bahwa dalam keadaan-keadaan kritis Pak Arto apa namanya berada di depan dalam konteks bulan Maret sampai pada akhir tahun 1949 itu di Jogja nah Ibu Buddha Bapak sekalian saya dari Udn ini saya ingin menyampaikan refleksi kecil saja bahwa sama seperti tadi dikatakan oleh Bapak Kiki bahwa oh ya sebelum itu saya ingin mengatakan sesuatu mengenai keterlibatan Sukarno dan Hatta seperti tadi juga Bapak Kiki mengatakan jadi jelas bahwa sejak 19 Desember sampai 6 Juli itu Bung Karno berada jauh di Sumatera 19 Desember 1948 sampai 5 Juli 1949 jauh di Sumatera dan betul bahwa mereka berada dalam apa dalam pengawasan yang ketat beberapa minggu setelah Bung Karno dan Hatta di apa ditahan di di Prapat dan di Bangka tapi kemudian dicatukan Koran-Koran Belanda memberitakan rapat di Tue de Kamer rapat di Parlement Belanda yang mempertanyakan bagaimana kesehatan dan akomodasi untuk tahanan petinggi-petinggi Republik di Bangka nah itu jelas sekali di sini bahwa Belanda walaupun menahan Sukarno dan Hatta mereka ingin tahu apakah sesuai dengan standar mereka sebagai orang tertinggi di Republik jadi oleh karena itu media melaporkan pada waktu itu itu dengan militer sehingga mungkin setelah itu saya kira ada perbaikan kalau sebelumnya itu kurang baik pelayanan dan juga akomodasi terhadap Sukarno dan Hatta tapi kembali kepada topik kita bahwa jelas dengan itu tidak mungkin Sukarno dan Hatta memimpin menggerakkan penyerangan 1 Maret itu tidak mungkin kecuali seperti dengan Pak Hersu Beno saya katakan sudah ada WhatsApp group dan smartphone pada waktu itu itu barangkali mungkin tapi ketika Aneta mewawancarai isteri Bung Karno di Jogja beliau mengatakan bahwa hampir beberapa setelah Bung Karno pergi hampir tidak ada kontak antara mereka ini juga dan katanya mereka ibu apa isteri Bung Karno mengatakan bahwa dia ingin berkirim surat tapi harus melalui prosedur yang sulit tentu saja sebaliknya juga begitu jadi kita bisa membayangkan surat pun pada waktu itu antara istri presiden dengan suaminya antara presiden dengan istri dikontrol jadi hampir tidak mungkin pada waktu itu presiden dan wakil presiden menggerakkan dari bangka serangan itu saya ingin sampai kepada kata-kata terakhir bahwa sekali lagi penghilangan nama suharto ini hampir tidak mungkin hampir tidak mungkin jadi saya sesuai dengan kata Pak Kiki tadi bahwa saya kira saya tidak punya otoritas saya sudah jauh 20 tahun dari Indonesia Pak Kiki kalian tapi sangat mencintai bangsa dan negara saya sehingga sekarang masih punya paspor Indonesia dan setiap hari mempostingkan sejarah kita di Facebook saya saya tidak ingin seperti kata Pak Kiki tadi dan Pak Anhar bilang generasi mendatang itu dibelokkan dari kenyataan sejarah jadi itu kata-kata terakhir di saya mungkin nanti kita bisa berdifusi lebih lanjut terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Suryadi pemaparannya dari perspektif yang berbeda saya teringat apa yang disampaikan oleh dosen sejarah saya kebetulan hadir di sini Bapak Profesor Bin Majid Assalamualaikum Pak dosen jadi waktu saya mahasiswa S1 dulu beliau mengatakan kalau kita ingin mempelajari sejarah maka salah satu diantaranya adalah kita harus belajar bahasa Belanda karena kita dijajah oleh Belanda cukup lama tiga setengah abad jadi banyak referensi sejarah yang memang tertulis dalam bahasa Belanda dan itu terbukti pada diskusi kita pada malam hari ini jadi ada berbagai perspektif yang berbeda tadi di awal tadi sudah ada Profesor Anhan Gonggong dari sudut pandang sejarawan kemudian dari legend Kiki Sahnarki tadi dari aspek militer gitu ya dan sarannya adalah Kepres perlu direvisi serta menempatkan tokoh-tokoh pada tempatnya dan apa yang dipaparkan oleh Bapak Surya Suryadi tadi betul bahwa di berbagai media itu disebutkan tiga tokoh utama yang sering disebut yaitu Jenderal Sudirman Sultan Hamengkubu Menoka Sembilan dan Bapak Soeharto nah kali ini kita akan mendengarkan dari menanggapi pertanyaan tadi Pak ya terima kasih Bu Iin ya saya saya kira dari aspek politik tadi sudah dijawab dan dijelaskan oleh Pak Anha dan Pak Kiki tapi saya ingin berkomentar secara umum saja maksud saya begini bagaimana kita di masa depan atau mungkin dari sekarang itu politik itu tunduk ya kepada dunia akademis ya ini satu contoh terakhir yang terkait dengan yang terkait dengan Pak Anhar ya mengenai permintaan maaf Mark Ruther tentang peristiwa 47 450 karena hanya beberapa jam setelah 12 buku yang diterbitkan oleh tim penelitian KITLP NIOT dan NIHM terbit yang menunjukkan bahwa Belanda memang melakukan kekerasan terstruktur terhadap bangsa Indonesia walaupun tanggapan dari kita itu adem-adem saja saya lihat tetapi apa yang ingin saya katakan di sini bahwa beberapa jam setelah itu Mark Ruther secara resmi menyampaikan bahwa inilah hasil dari dunia akademik yang yang mempunyai prosedur tertentu teori tertentu yang tidak bisa kita bantah dan kita harus tunduk nah ini sebaliknya kita Pak Anhar kan pemerintah ini justru selalu apa itu mencederai apa yang secara akademik sudah diketahui ya dan tahun 1940-an itu bukan abad ke-15 orang dunia akademik saja bisa menulis sejarah POC di 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 Sri Lanka di Goa dan sebagainya abad ke-17 dengan dokumen yang ini tahun 45 seperti kata sudah hasil tadi foto copy foto sudah ada mesin ketik sudah ada film sudah ada mesin cetak sudah ada kok masih bisa menyelewengkan sana sini gitu nah saya ingin bagaimana bangsa kita ini bisa menyadari itu ya terutama kaum politisinya mungkin memerlukan waktu dan ini juga menurut refleksi saya ini kan juga menunjukkan tingkat kedewasaan sebuah nation state sebuah nasi sebuah nation state dan barangkali ini satu proses tapi seperti kata Pak Kiki tadi jangan ini terus menerus dendam dan terus menerus hilang-menghilangkan dan tidak akan berakhir jadi mungkin ini juga perlu dipikirkan oleh kalangan akademis kita tapi juga oleh para politisi yang sadar bahwa bangsa ini harus terus maju ke arah satu titik yang mendewasakan kalau tidak kita akan kembali ibarat istilah di Minangkabau ya Pak Asriel berputar-putar dalam kain sarung saja kita terima kasih terima kasih Pak Dr. Suryadi ini pas banget setelah ini yang akan menjawab adalah politisi kita Bang Fadulizon silahkan ya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Asriel tadi sesungguhnya PDR ini tidak hanya satu tempat gitu ya di berbagai tempat gerakan serupa itu ada bahkan 10 diperlindungan itu sampai ke Aceh Tengah ya ke suatu pegunungan ya dia dikejar-kejar dengan pesawat ya sehingga dia melalui perlindungan-perlindungan ya sehingga gerakan-gerakan yang dilakukan atau siasat-siasat dilakukan itu selalu menekankan peran pentingnya Radio Limbaraya nah karena itu saya kira Radio Limbaraya itu lepas juga dari BDRI dan itu adalah perpanjangan informasi yang disampaikan di BDRI dengan Radio Limbaraya dan dimana informasinya itu dari India Singapur sampai ke Mesir sehingga mendapatkan legitimasi pengakuan terhadap ke pemerintahan Republik Indonesia sekarang itu saya sampaikan terima kasih terima kasih banyak Prof atas penjelasan yang otentik dan sangat singkat bicara dari Prof Kiki barangkali untuk apa semacam dari Pak Jendral Pak Jendral ini boleh memang seorang Jendral yang bisa silahkan dari saya tidak ada lagi saya kira sudah cukup terima kasih terima kasih mungkin dari Pak Surya Suryadi mungkin ada tanggapan akhir ya terima kasih Pak Moderator saya rasa seperti terjadi di sini di negara bekas penjajah ini tempat saya cari hidup sekarang ya terpaksa periode periode 45-50 itu kan memang periode yang yang apa namanya sangat kacau dan tapi menentukan masa depan negara ini kan nah menurut 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 pengamatan saya masih banyak hal yang harus kita teliti dan insan akademik kita mesti terus melakukan penelitian terserah nanti kekuasaan menggunakannya atau tidak itu soal lain sampai sekarang saya tidak melihat misalnya satu disertasi pun soal BFO ya BFO itu saja siapa tokoh-tokohnya di Minangkabau siapa itu Dr. Anas ya siapa itu dari tidak ada tidak ada jadi ini perlu kita seliti terus dan kita wariskan sebagai orang akademik kepada generasi penerus tergantung nanti seperti kata Pak Lukman tadi diselewengkan lagi atau tidak itu tapi banyak hal yang belum kita ungkapkan dan itu pertama jadi kalau ada misalnya otoritas di sini yang mengetahui ada satu mahasiswa kita orang muda yang talented yang bekerja keras yang mau menurunkan BFO itu itu sangat mungkin dikirim ke Leiden banyak sekali data di sini tentang masa itu yang kita bisa gunakan yang kedua saya rasa kita perlu membuat sebuah atau mungkin satu seri visual album yang mengenai periode ini banyak foto kalau membuka di Leiden banyak sekali foto mengenai periode ini nah ini akan bermanfaat untuk apa itu refresh atau menyegarkan kembali ingatan bangsa ini terhadap periode itu jadi itu saja sekirah catatan dari saya jadi kita kaum akademik walaupun kata apa namanya Fadli Zon tadi banyak yang mbak Lelo sekadang tapi saya yakin masih ada yang 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 apa itu memegang prinsip dan kita harus bekerja terus untuk itu itu saja catatan dari saya akhir dari saya terima kasih terima kasih banyak Bapak semoga cepat jadi profesor yang menjadi ahli Indonesia selanjutnya kepada bang dokter Fadli Zon ini beliau adalah pemegang kekuasaan legislatif di Indonesia Suri Hadi ini orang awa juga walaupun namanya Suri Hadi terima kasih